Pemirsa seorang remaja di kota Jambi menjadi korban keganasan geng motor di kota Jambi di kawasan lorong pipa bagan petai Alambarajo. Atas kejadian itu korban mengalami luka parah akibat sabutan senjata tajam dan terjatuh dari kendaraannya. RAA 15 tahun menjadi korban penyerangan geng motor di kota Jambi. Aksi tersebut terjadi di kawasan lorong pipa bagan petai Kejabatan Alambarajo pada Sabtu lalu sekitar pukul 23 lewat 30 menit waktu Indonesia Barat. Kronologis kejadian tersebut bermula saat korban yang akan pulang ke rumahnya bersama satu orang rekannya dengan tiba-tiba datang kesegerumpulan orang dengan 15 motor dan langsung melakukan penyerangan ke arah pemuda tersebut. Awalnya satu unit sepeda motor menabrak dirinya hingga terjatuh dan meminta handphone korban. Korban pun mengaku dirinya tak membawa handphone sehingga para kelompok berandal tersebut langsung membabi buta menyerang korban dengan menggunakan senjata tajam dan mengambil dompet korban. Atas kejadian itu korban mengalami luka parah di bagian siku tangan, paha kiri dan kanan, telapak kaki akibat terjatuh dari motor dan senjata tajam. Korban sendiri menjalani luka jahitan dan saat ini tengah menjalani perawatan di rumah sakit Ernie Medica Jambi. Tadi kemarin malam jam 12, itu pas lewat itu nak kemayang dari nasi utuh. Tiba-tiba orang-orang motor yang lewatkan, aku pikir kami apa kan? Pas dari belakang motor itu, kami ini kan, pas kami nak putar, lagi tumbuh, tumbuh itu cangkik aja kami. Mana api kau, tak dobang kami bilang, pas ini apa-apa lah. Pelaku itu berapa? Motor pelaku, orang-orang pelaku itu berapa di pikiran. Kalau motor itu ada 15-15, motor pelaku yang lebih dari 5 orang. Sementara itu, Ibunda korban berharap pihak kepolisian dapat mengusut kejadian tersebut karena sudah sangat meresahkan. Apalagi para berandang tersebut tak segan-segan melukai korbannya. Ya, setidaknya kami minta dalam pihak ini memberi ketindakan dengan yang baiknya. Ini karena anak-anakku sudah cacat, yang bagusnya gimana, itu saya minta. Kalau bisa, secepat mungkin dapat seberlakunya, itu aja saya minta. Dimasan Jaya, Cek TV, melaporkan.